Oke Mas Bosku, kali ini saya berada di toko burung Mas Halip di Tegarjo, Magelang. Dan kenapa saya ke sini? Saya ingin mencari obat. Mbak, ada obat untuk membersihkan kandang itu ada? Oh iya, ada. Apa itu, Mbak? Ini Neo Anticep sama MediCEP. Oh, Neo Anticep sama MediCEP. Oke guys, ternyata ini ada. Jadi kali ini saya ingin membersihkan kandang. Karena ketika kita mau memulai ternak, kenari, atau mungkin memelihara burung. Dan kandangnya itu lama sekali tidak dipakai, itu harus dibersihkan. Tidak cukup dengan sabun, tidak cukup dengan air, tapi menggunakan antiseptik. Benar, Mbak, ya? Betul, ya. Cara pakaiannya bagaimana, Pak? Ya, sebelumnya itu kandang dibersihkan. Kandang, kalau misalnya ada kandangnya, kandang-kandang dulu. Ini dikasih keempat, tempat, botol, apa? Di seprot. Oh, burung saya sampai di dalam ya? Nanti, kasihan nanti. Oke, itu. Terima kasih, Mbak. Ini saya beli. Jangan lupa, simak terus video saya. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe ke Dodiq Ilva. Oke, terima kasih ya, Mbak. Jangan lupa dulu, Mbak. Oke, Mas Bosku. Sekarang sudah sampai rumah. Nah, kali ini, saya ini mau, apa namanya, bersih-bersih kandang ya. Jadi, kandang ternak kita, yang sudah lama terpakai, itu harus ada kalanya nanti dibersihkan. Karena apa? Di kandang-kandang itu akan ada kutu-kutu. Kutu-kutu yang nantinya juga akan mengganggu kesehatan burung kita. Oke ya? Dan kebetulan ini saya juga baru mulai ternak lagi. Karena habis tiburan, tentunya burung saya tidurkan semua ke teman-teman. Dan ini baru mulai lagi, petiranya sudah saya siapkan. Petiranya sudah saya siapkan. Nah, kali ini adalah kita ngecek kandang. Kalau perlu kita bersihkan. Oke ya? Yuk. Jadi, di sini semua teman-teman, Mas Bos. Kandang-kandang. Nah, oke. Ini maaf kotor sekali ya. Jadi, di... kandang-kandang, di atas kandang seperti ini, ini bersemayam kutu-kutu kecil ya. Dan tentunya harus kita semprot dulu, kita bersihkan dulu. Oke, kita keluarkan dulu semuanya. Ya. Ini harus... Nanti kita cek. Nah, ini kita... Ini lihat nih. Lihat nih. Ini nih, cicil. Iya kan? Lihat kan? Oke. Nah, itu kutu ya, Mas Bos. Jadi, sudah saatnya ini sudah dibersihkan. Sudah lama terpakai. Jadi, ada kalanya kita bersihkan. Kita bersihkan. Kita semprot menggunakan antiseptik. Itu ya, Mas Bos. Jadi, kita akan bersih-bersih kandang. Karena, kenyamanan burung adalah yang utama. Jadi, teman-teman harus... safety, harus perhatian. Nanti kalau perlu, kita gini. Sini kita semuanya-semuanya juga ya. Oke. Oke, yuk ikuti saya. Oke, Mas Bosku. Sekarang kita cek ya. Kita lihat apakah benar... Kutu-kutu. Nah, ini nih. Lihat nih. Ya, oke. Nah, itu lari itu. Ya kan? Nah, contoh lagi ya. Jadi, di sila-sela gini, dia ada kutu-kutunya. Oke. Tadi mana ya? Kelihatan, no. Oke. Tadi ada tadi. Kelihatan banyak tadi. Nah, ini nih. Ini. 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 Biar kan, nggak? Nah, itu tuh. Ini satunya lagi semut yang tadi di dalam sini. Kutu ini, nih. Ini. Ini, lihat nanti. Itu tuh tuh, ya kan? Oke. Oke, Mas Bos. Oke, Mas Bosku. Jadi, sangat penting sekali untuk... Untuk... Apa? Kita. Dalam skala tertentu. Dalam tempoh tertentu, kita membersihkan dari kandang itu ya. Membersihkan dari kandang ini. Supaya... Apa namanya? Supaya... Buru kita aman dari kutu. Ya. Kita bersihkan. Kita bersihkan. Jadi, kita coba salah satu aja. Jadi, kita bersihkan secara menggunakan air dulu ya. Air dulu. Oke. Jadi, kita ambil semuanya. Nanti antiseptiknya kita berikan di akhir ya. Seringan. Buru kalian kenal kutu kan? Nah, ini sebab-sebabnya. Jadi, sebenarnya... Kebersihan kandangnya adalah utama dan... Yang rekomendasi terkali, sebenarnya yang paling bagus adalah kandang yang terbuat dari bersih ya. Tapi, kalau kandangnya kurang besi pun akhirnya sama saja sebenarnya. Oke. Oke. Nanti kita bantu dengan menggunakan tingkat. Nanti antiseptiknya terakhir ya. Jadi, kita bersihkan. Supaya kutunya pergi. Nanti di akhir kita bersemprotkan dengan antiseptik. Terima kasih telah menonton! Oke. Oke. Satu sudah selesai ya. Cepat ya? Ya. Agak lama selesai. Dan, langkah berikutnya adalah kita berikan antiseptik. Oke. Ini barang yang sudah kita beli tadi ya. Merknya banyak sebenarnya ya. Gantung selera kita ya. Di sini indikasinya adalah membantu firma basmi virus yang ada di kandang, tempat makan, tempat minum, tempat penetasan, dan peralatan lain ya. Oke. Membasmi virus menyebab penyakit ND, FPMK, IB, dan cacar. Membasmi kuman penyakit lainnya yang dimukupkan oleh bakteri dan jamur. Mencegah penularan penyakit pada waktu ada wabah dengan menyemprot dan menyemprot pada kandang gitu ya. Dan sebagainya. Ya, ini ya. Tapi burunya harus kita ambil dulu, teman-teman ya. Oke. Caranya kita masukkan. Jadi ini, teman-teman. Jadi ini, kita semprotkan, nanti baru kita jemur gitu ya. Nah, sebenarnya bisa. Seharusnya, seharusnya ini yang lebih baik adalah dijemur dulu. Jemur dulu baru disemprotkan. Karena musimnya saat ini sulit sekali mendapatkan seram matahari, maka kita, apa namanya, kita semprot dulu nggak apa-apa. Karena kita mengejar keringnya dan segera bisa dipakai untuk ternak gitu ya mas-mas. Untuk komposisi dari ini, ini disini tidak disebutkan. Cukup kita kira-kira aja. 3-5 tetes aja ya. Oke, saya 5 tetes. Ya, oke. Oke. Sudah cukup. Orang sudah berubah. Saya kira sudah, apa namanya, sudah bisa dipakai. Kita semprotkan. Nah, ini ya mas bos. Oke, ini nyanti kuman-kumannya pada pergi dia. Oke. Jadi, kita semprotkan di lubang-lubang. Kita semprotkan. Jadi, ini antiseptik untuk membasmi kuman-kuman, kutu-kutu ya, ataupun wabah virus yang kita nggak tahu-tahu-tahu. Misalkan, seperti pada ayam itu biasanya kadang-kadang, kadang-kadang tahu-tahu banyak ayam yang mati kalau ayam. Tapi alhamdulillah, burung tidak seperti itu ya. Masalkan kita mau, mau, menjaga kebersihan, mengecek, ya. Oke. Awas, ya. Awas, ya. Ini ada, kasih ada, ah, laba-laba nih. Oke. Ini mah. Mana? Di sini. Sudah, kalau ada. Oke, saya rasa cukup. Nah, seperti ini, Mas Bos. Oh, iya, lupa ini. Nah, ini jangan lupa juga ya. Untuk ini, alatnya juga kita semprot juga. Kita semprot juga. Nah, ini pasti sudah, dia sudah aman. Kalau sudah kering, ini nggak jadi masalah, nggak usah dicuci lagi ya, Mas Bos. Ini dia sudah aman untuk kita gunakan. Jadi, kalau sudah seperti ini, baru kita jemur di sana, gitu ya. Itu, sementara dari saya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, dan bisa kita terapkan di, untuk ternak kenari tercinta kita. Nah, gitu ya, Mas Bos. Gitu, jangan lupa klik like, share, komentar, dan subscribe channel Dedi Gilfah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax